Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Jawa Tengah menilai gerakan jateng di rumah saja selama dua hari pada saat akhir pekan tidak efektif. Bagi Apindo, cara menekan atau memutus semata rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan cara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Menanggapi gerakan jateng di rumah saja yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada hari Sabtu dan Minggu, menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia gerakan tersebut tidak akan efektif. Wakil Ketua Apindo Jawa Tengah Daryanto yang ditemui di Semarang mengatakan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yaitu dengan secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Saat ini program 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sebenarnya sudah tepat. Asal benar-benar diterapkan secara disiplin. Saat ini penegakan disiplin terhadap pelanggar protokol kesehatan dinilai Apindo masih lemah. Selain tidak efektif untuk mengatasi penyebaran COVID-19, gerakan di rumah saja juga akan mengganggu perekonomian. Karena kegiatan ekonomi juga akan berhenti selama 2 hari. Ya buat sisi pengusaha sudah pasti ya, pasti tidak akan bisa menggerakkan ekonominya lebih optimal. Kan berarti berkurang kan itu, karena nggak ada buruh yang aktivitas gitu. Kalau pendapat kami, hematnya sebenarnya lebih tetap kepada protokol, lebih dikuatkan lagi. Karena COVID-19 ini pun ternyata menyerangnya kan, ya tahu ya kita musuh itu di mana gitu. Tiba-tiba orang ini yang kena, orang ini yang kena. Padahal dia sudah protokol kuat sekali gitu. Ya menurut saya mestinya lebih dikuatkan disitunya aja. Untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa Tengah yang masih tinggi, selain menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga membuat gerakan jatang di rumah saja yang diterapkan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari 2021. Selama dua hari tersebut, masyarakat di Jawa Tengah diminta untuk berada di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19.